Intro Puluhan tim pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kejahmatan, Keluarga Penerima Manfaat atau KPM PKH di Desa Jati Malang, dan anggota Koramil Kejahmatan Pudadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengikuti kegiatan bakti sosial, bersih pantai, dan pelatihan mengolah sampah yang dilaksanakan oleh Forum Superdaya Manusia atau SDM Program Keluarga Harapan Kabupaten Purworejo di kawasan Obilwisata Pantai Dewa Ruki Purworejo, Kamis 3 Juni 2021. Mereka sangat antusias bersama-sama melakukan pembersihan sampah sambil membawa bak sampah dan kantong plastik yang ada. Mereka memunguti sampah organik maupun non-organik yang berserakan di temui pantai. Sampah-sampah yang tak berguna dikumpulkan kemudian dibakar dan sama plastik yang masih bisa digunakan dikumpulkan sebagai bahan pelatihan. Pelatihan mengolah sampah sendiri dilaksanakan di pos Angkatan Laut di Sajati Malang dengan menghadirkan pelatih profesional dari Purworejo. Hadir dan membuka kegiatan itu Kasudit Sumberdaya Direkturat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ari Bidianto dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Purworejo, Sri Lestari Ningsi. Ini pelatihan pemberdayaan untuk pembuatan limbah sampah plastik baik itu sampah yang organik maupun yang non-organik yang dibuat hidroponik. Tujuannya diadakan pelatan ini ini melatih KPM-KPM BKA supaya mereka menjadi pinter dan nantinya setelah mereka bisa akan ditularkan kepada KPM-KPM. Setelah nanti ditularkan KPM tujuannya ya biar KPM itu bisa punya keahlian, punya keterampilan sehingga akan berdaya kalau seandainya nanti mereka sudah keluar dari PKH atau sudah tidak menerima bantuan lagi di PKH harapannya dia sudah bisa lebih mandiri dan juga utamanya punya kesemukan, punya keahlian untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Harapan saya yaitu nanti kalau mereka ini sudah dilatih apa namanya, liba-liba plastik yang sudah tidak ada gunanya ibaratnya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya tapi setelah nanti akan digunakan diolah untuk bahan hidroponik seperti itu dari yang tidak ada gunanya tidak di sampah terus dia nanti bisa menghasilkan katanya tadi Mas Mas Yudi harganya itu kalau di toko ini jadi kan bisa dibuat uko ya nanti itu sekitar Rp50.000-Rp70.000 lah seperti itu kegiatan diikuti oleh 32 orang perwakilan tim pendamping PKH dari 16 kecamatan, koordinator kebupaten dan kecamatan serta sejumlah warga PKM-PKH di desa Jatimalang pelatihannya tadi terkait tentang apa namanya tanaman hidroponik ya jadi itu pelatihan tanaman hidroponik, kenapa hidroponik? karena itu barang-barangnya yang mudah ditemui di rumah misal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wah Yudi barang-barangnya itu sudah ditemukan di rumah seperti botol, kemudian botol-botol bekas minuman seperti itu jadi itu akan mudah ditemukan oleh ibu-ibu KPM di rumah jadi tidak perlu membeli barang yang terlalu mau itu dibikin apa tadi? itu dibikin apa namanya pot hidroponik jadi itu dari air gitu ya tidak menggunakan media tanah jadi selain ada botol-botol kemudian nanti juga ada harus ada nutrisi tanaman yang bisa dibeli di toko tanaman terdekat harapannya ke depan semoga peserta yang mengikuti acara ini entah itu dari KPM-PKH ataupun SDM-PKH bisa menularkan ke teman-teman yang lain misalnya untuk KPM-PKH bisa menularkan ke teman-teman anggotanya yang lain ataupun untuk SDM-PKH bisa menularkan ke kelompok-kelompok yang mereka dampingi sehingga nantinya ibu-ibu PKH akan mandiri dengan adanya usaha hidroponik pelatihan dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan yang diberikan kepada tim pendamping di 16 kecamatan yang nantinya bisa ditularkan kepada seluruh warga dari keluarga penerima manfaat KPM-PKH di Kabupaten Purworejo Mas, dipilihnya plastik hidroponik ini kenapa sih Mas untuk diberikan pelatihan kepada mereka? yang pertama adalah bahwa untuk sampah yang ada di wilayah wisata Pantai Jati Malang itu salah satunya yang cukup banyak adalah air pun potong bekas karena kan suasana mungkin panas kemudian mereka minum disitu kemudian juga cukup banyak ada di wilayah ini kemudian dipilihnya itu ya salah satunya biar dari segi pemanfaatannya lebih bisa dimanfaatkan kalau secara ekonomi terkait dengan budidaya tadi itu sendiri kalau secara ekonomi bahwa untuk media tanaman hidroponik yang selama ini atau tanaman hidroponik itu kan identik dengan harga yang mahal karena harus menyiapkan pipa terus netpot juga harus yang bagus ya kalau ini memanfaatkan sampah ada nilai ekonomis yang sangat terlalu sangat jauh kalau pipa 4 meter itu biasanya di toko bangunan di harga paling murah adalah seratusan ribu ke atas ada yang 75 ribu memang tipis kalau kita menggunakan botol bekas itu untuk 4 meter itu cukup hanya dengan membeli kurang lebih hanya 5 ribu rupiah ini berarti nanti kegiatan ini akan ditindak loncetik ke KPM ya kan betul sekali harapannya nanti lewat koordinator kabupaten bisa sebagai salah satu upaya pemberdayaan di keluarga PKH atau khususnya keluarga penerima manfaat program luar ke harapan harapannya? harapannya bahwa dengan pandemi yang ada saat ini KPM keluarga penerima manfaat ketika untuk mencari pekerjaan atau sumber penghasilan itu susah salah satu cara adalah mengurangi pengeluaran nah yang kita lakukan adalah bagaimana mereka membuat stok atau punya tanaman sayur sendiri yang bisa dikonsumsi sehingga ketahanan pangan akan terjaga dan untuk selanjutnya bisa mengurangi dari pengeluaran yang biasanya harus membeli sayur itu punya sendiri atau bisa ditanam sendiri dengan media tanah hidroponik dari Purwodadi Bidarto baga kalian channel melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati